Maka aku memohon darimu saja yang tidak punya batas dalam pemberian Sungguh engkau pasti mendengar doa aku Kalau kepada yang maha mendengar tidak terkabul juga Kepada siapa lagi aku mesti memohon Kenapa sholat? Ada apa dibalik sholat? Dan bagaimana cara sholat yang benar Yang melahirkan perubahan pada kehidupan Kalau benar sholatnya Dan ada getaran pada jiwanya Lalu dia berdoa spesifik Maka yang pertama Allah berikan mengampuni semua Semua Nabi itu menerima wahyunya di bumi Rata-rata semua di bumi Musa yang viral di bukit Tursina Kemudian Isa AS di dekat pohon tin zaitun wilayah Palestina Demikian Nabi Daud dan seterusnya Tapi untuk mendapatkan satu ibadah berupa sholat Khusus bagi Nabi Muhammad SAW Tempatnya spesial Nenimanya langsung di dekat surga Di sidratil muntaha Itu kan oleh-oleh yang isrami Raja itu kan Mendapatkan sholat Kalau anda mau lacak referensinya Bisa ditemukan di hadith muslim Tentang peristiwa ini Yang akhirnya mendapatkan sholat Subtopik yang nomor satu Kitab pertama Kitabul Iman Nomor satu Subtopiknya Nomor 74 Babul Isra Di Rasulullah SAW Ila sabawati wa fuddis sholat Pembahasan tentang isra'nya Nabi S.A.W. Sampai dilangit Dan mendapatkan keutamaan sholat Hadithnya nomor 162 Riwayatnya Imam Muslim Imam Muslim menerima dari Syaiban bin Zoruk Syaiban bin Zoruk Menerima dari Hamad bin Salamah Hamad bin Salamah Menerima dari Thabit al-Bunnani Thabit al-Bunnani Menerima dari Anas bin Malik Raja Allah Ta'ala adhu Beliau menerima dari Nabi S.A.W. Lengkap, rinci, peristiwa Singkatnya Mendapatkan sholat Dan sholat menjadi Pokok penentu amalan lain Jadi kalau benar sholatnya Benar hajinya Benar sholatnya Benar zakatnya Benar sholatnya Benar interaksi Dengan Qur'annya Dan benar sholatnya Itu pasti baik Hisabnya Maka turun hadith spesifik Yang banyak dihafal Dari para alih hadith Jadi pegangan hidup Sampai akhirat Amal pertama yang akan dihisab Di hari kiamat adalah sholatnya Kalau baik-baik Semua amalnya Indikasinya dari sholat Kalau sholat yang gak bagus Pasti ada pengaruh Keamalan lain Dan itu sangat menentukan Baik Kenapa sholat? Ada apa dibalik sholat? Dan bagaimana cara sholat yang benar Yang melahirkan perubahan pada kehidupan? Itu yang coba kita turunkan Sampai-sampai Di bulan Ramadan pun Ibadah pokoknya sholat Ibadah pokoknya sholat lah Sampai Nabi mengatakan Spesial untuk Ramadan Orang yang sholatnya benar Khusus di Ramadan Di malam harinya Yang kita kenal dengan Tarawih Kalau benar sholatnya Dan ada getaran pada jiwanya Lalu dia berdoa spesifik Maka yang pertama Allah berikan Mengampuni semua dosa Yang pernah dia kerjakan Selama hidupnya Dan itu gak main-main Artinya merubah Dia menjadi lebih baik Itu sholat Karena itu kenapa Ada tambahan di Ramadan Dan spesifik untuk meningkatkan sholat Tarawih Berarti ada sesuatu yang sangat penting Yuk kita mulai Pertama kita akan bahas Dari segi nama Kedua Kita akan bahas dari segi fungsi Atau hikmah Atau manfaat Baru kemudian yang ketiga Kita masuk kepada Persoalan teknis penulaiannya Baik bacaan Cara Makna Kita belajar dari mulai Menunaikan Bacaannya apa Maksud dari itu apa Ya Baik Kita mulai cepat Sholat Apa itu sholat? Doa Apalagi Kenapa doa disebut sholat? Kenapa gak disebut doa aja? Apa itu sholat? Doa Apa itu doa? Sholat Oke Yuk kita urutkan dari segi katanya dulu As-sholat Kurang lebih begini Nanti ada versinya Ada yang pakai waw Itu ujungnya Nanti kembali ke alif Ini ya Teman-teman Teman-teman Sholat itu seakar dengan kata silah Silatun Seakar verbnya Kata kerjanya Dengan kata wassalat Wusul Wusul Silah Dalam bahasa haram Artinya sesuatu yang terhubung kuat Sehingga dengan Rah dan kuatnya ini Sulit dilepaskan Pernah dengar Silaturahmi Kenapa disebut dengan silaturahmi Karena ada hubungan perhatian kasih yang dalam Sehingga dimanapun dia masih tersambung untuk memperhatikan Jadi silaturahmi itu bukan begini Bukan anda kumpul Menyapa Di teman yang hadir Itu bukan silaturahmi Anda menyapa Orangnya ada Wajar Orangnya masih ada Tapi ketika anda pulang Anda mendoakan Dan support pada kebaikan Itulah silah namanya Nah hubungan yang melatih kita Supaya terus terhubung dengan Allah Sehingga tak terpisahkan pengawasan Allah kepada kita Perlindungan Allah kepada kita Pemberian Allah kepada kita Di setiap waktu dan tempat dimanapun Itu dinamakan dengan sholat namanya Karena itu Ciri keberhasilan orang yang sholat Yang pertama kali dapatkan Adanya konektivitas dengan Allah Sampai dia koneksinya ke Allah Karena itu disebut wusul Kenapa secara fikir dinamakan dengan doa Karena saat berdoa kan terkoneksi dengan Allah Ya kan Nah doa yang terkoneksi secara formal kepada Allah Itu disebut dengan sholat Quran surah keempat Dalilnya An-Nisa ayat 103 Quran surah 4 Ayat 103 Paling kanan agak sedikit ke atas Di musab standar Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat Fadzkurullah Maka cirinya Dia akan cepat terkoneksi kepada Allah Itu pengertian hikmahnya Kalau pengertian fikirnya Habis sholat cepat zikir Zikir itu artinya terkoneksi Nyambung Kenapa setelah sholat Ada zikir lagi yang menyambungkan Karena ada orang yang Sejak saat sholat Belum nyambung dengan Allah Itulah sebabnya Nanti kita akan belajar Masih merasakan gak? Pernah gak begini? Sebelum sholat Mau fokus nih Tapi begitu takbir Allahu Akbar Yang akbar di lisan Allah Tapi yang akbar di pikiran Project Ya Status belum di update Nyimpan sandal dimana Jemulan belum diangkat Ya kan? Ya pernah gak suasana itu hadir? Nah kan Nanti kita akan belajar Nah Kalau Akumulasi semua Ingatan itu Mengganggu khusyuh kita Sehingga kadar khusyuhnya kecil Dan belum terkoneksi dengan Allah Setelah sholat Maka Coba zikir Sampai nyambung Idealnya ketika sholat selesai Itu punya konektivitas dengan Allah Nyambung Ingat Allah Kiaman Baru dia berdiri jalan Sudah ingat Allah Makanya kalau ada orang Keluar dari masjid Dan dia nyambung dengan Allah Itu mustahil tertukar sendal Oke Karena saat dia pakai Dia merasa diawasi Allah Eh Ya Allah salah Bukan punya saya Yang sayang itu rupanya Dia pakai Padahal dia ke masjid Gak pakai sendal Ini memang ada yang salah Dengan sholatnya Oke Balik ke sini Maka Kalau dia berjalan Jalannya baik Kalau dia duduk Bekerjanya baik Gak mungkin maksiat Gak mungkin menyentuh Yang salah Karena saat dia menyentuh Dia merasa Dilihat Allah Itu yang disebut dengan Ihsan namanya Di orang yang punya Koneksi dengan Allah Yang kuat Itu akan mudah Menjalani kehidupan Anda punya koneksi Dengan teman-teman Yang punya kedudukan tertentu Aksesnya mudah kan Anda punya koneksi Dengan Allah Apa yang sulit Bagi Allah Masalah dikecilin Bukan gak dapat masalah Masalahnya sama Bagi orang lain besar Bagi sifulan kok ringan Karena sebelum mendapatinya Akses dia ke Allah tinggi Allah ringankan Untuk diterima di hatinya Dilapangkan hatinya Sebelum menerima persoalannya Jadi ketika menerima persoalan Dia tinggal senyum aja Selesai Macet Yang lain gelisah Alhamdulillah Macet Bisa hapalan dulu Bisa baca dulu Bisa mengerjakan yang lain dulu Semua dibaca dengan nyaman Karena konektivitas yang tinggi Dengan Tuhan Jadi ternyata Ketika diminta Menunaikan ibadah sholat Ada hal yang sangat besar Yang Allah ingin berikan Kepada kita semua Saya ingin tanya teman-teman Berapa waktu yang Allah Mintakan kepada kita Untuk menunaikan sholat Berapa? Eh tiap hari kita kerjakan Lima kan? Lima kan? Nomor koneksi dengan Allah Masih ingat nomornya? Dua empat Empat Tiga empat Klik Naik Dua subuh Empat buhur Empat asar Tiga maghrib Empat isya kan? Eh Ayo bikin status Ya kan? Lima waktu kan? Lima waktu kan? Kenapa lima waktu? Salah satunya Karena di dalam Quran Diisyaratkan Orang yang benar sholatnya Sesuai dengan yang diajarkan Nabi Sesuai yang diisyaratkan Quran Akan mendapatkan Lima kemuliaan Dalam hidupnya Yang tidak didapatkan Oleh orang yang tidak sholat Lima ini Itu yang coba kita akan keluarkan Itulah sebabnya Kenapa sholat sangat ditekankan Kenapa sholat diwajibkan Karena Allah mewajibkan kita Mendapatkan semua kebahagiaan Dan kesuksesan yang kita ingin raih Dalam kehidupan Lima ini Yuk kita mulai Satu Izinkan saya memulai dari sini Supaya kita punya motivasi Untuk menunaikan sholat Jadi kalau gak tau yang lima ini Cara pandangnya kepada sholat Jadi beban Baru aja sudur Dasar lagi Baru maghrib Dan isya lagi Nah ayo isya Tadi kan udah memaghrib Pernah merasakan itu? Karena cara pandangnya Menilai sholat Sebagai beban Padahal ketika Allah wajibkan Itu cara mewajibkannya Bukan sebagai beban Sebagai motivasi Yang mengantarkan pada keindahan Satu Kita cepat Quran Surah Ke 20 Di ayat yang ke 14 Tafsirnya Quran Surah 13 Ayat 28 Satu paket Kita pakai Quran Hadis aja ya Biar gak bisa didebat Oke Quran surah ke 20 Ayat 14 Innani Anallahu La ilaha Illa Ana Fa'budini Wa aqimis Salatal Dikri Sayalah Allah Kata Allah La ilaha Illa Ana Gak ada Tuhan Yang layak Dipertuhankan Kecuali saya Ini Kalau kita Belajar Ngaji tentang Tauhin Ya Belajar Belajar Mengaji Tentang Dasar Keyakinan Akidah Ini ayat Yang paling real Yang paling mudah Dipahami Yang paling kuat Pengakuannya Saya coba Ngumpulkan koleksi Berapa Kitab-kitab Yang disucikan Saya kumpulkan Gak ada Satupun Kecuali di Quran Yang tegas Mengatakan Tuhan Yang langsung Mengatakan Tidak Tidak Melwakili Perwakilan Sayalah Allah Satu-satunya Yang dipertuhankan Sembah saya Coba di Quran Kita simpan Ini dalam Bab Tauhin Sekarang Kita teruskan Bagaimana Cara menyembahmu Ya Allah Fa'budni Wa akhimi Solata Lidhikri Tunaikan Solat Ya Sebagai Pembuktian Penyembahan Kepada aku Lidhikri Untuk Mengoneksikan Dirimu Denganku Satu Solat Adalah Pembuktian Sebagai Hamba Pembuktian Iman Pelan-pelan Yang pertama Teman-teman Sekalian Ketika Allah Menerangkan Fungsi Solat Yang pertama Untuk Membangun Konektivitas Yang kuat Dengan Allah Itu Ternyata Dasarnya Bukan Materi Bukan Kedudukan Tapi Penghambaan Supaya Engkau Membuktikan Diri Engkau Itu Hamba Aku Sembah Aku Lewat Solat Jadi Kalau ada Orang Yang mengatakan Tuhanmu Siapa Allah Tapi Dia Tidak Mau Solat Itu Kata Nabi Belum Sempurna Kementerian Kepada Allah Perbedaan Orang Yang Mengaku Beriman Dengan Yang Belum Beriman Dilihat Dari Solat Jadi Kalau Dia Sudah Pembuktian Keimanannya Kepada Allah Kebertuhanannya Jadi Kalau ada Orang Mengaku Muslim Dia Belum Menunaikan Solat Maka Dipertanyakan Keimanannya Karena Itulah Kemudian Kata Solat Disebut Juga Di Al-Quran Dengan Kata Iman Buka Quran Surah Kedua Ayat 143 Lihat Di Perpengahan Wama Kan Allahu Li Dhi' Iman Kum Jika Ada Hamba Siapapun Menulaikan Solat Aku Tidak Akan Siasiakan Solat Yang Dilakukan Dengan Imannya Itu Maksudnya Apa Akan Dibalas Diberikan Perhatian Sesuai Dengan Kadar Solat Disebut Dengan Iman Dan Yang Paling Dahsyat Ketika Seseorang Solat Menghamba Kan Gerakannya Ruku Sujud Menghamba Maka Naik Statusnya Dari Sekedar Manusia Biasa Menjadi Abdun Teman Dia Rahasia Besarnya Perintahnya Fa'budni Yang Kita Baca Iyaka Na'budu Asal Katanya Dari Kata Abada Orangnya Abdun Jamannya Ibad Dan Tidak Pernah Disebutkan Dalam Quran Kata Abdun Kecuali Untuk Mengangkat Derajat Hamba Di hadapan Allah Contoh Nabi Muhammad Ketika Peristiwa Isra Dan Mi'raj Dipanggilnya Dengan Nama Apa Quran Surah 17 Ayat 1 Subhanal Ladi Asra Bi'abdihi Tidak disebut Nabi Tidak disebut Rasul Tapi Abdun Nabi Sulaiman Ketika Dibadikan Kekuasaan Besar Punya Kedudukan Yang Hebat Sampai Menundukan Awan Ya Sebelum Songgoku Songgohan Punya Awan Kinton Nabi Sulaiman Sudah Punya Duluan Susuka Hingatan Nabi Tahun 96 Kan Bikin Komiknya Saya Enggak Terlalu Baca Atau Tonton Tapi Saya Tahu Itu Awan Ditundukan Angin Bolak Balik Ketika Mendapatkan Kedudukan Itu Sifat Yang Disebutkan Abdun Bukan Nabi Bukan Rasul Orang Surah 38 Ayat 30 Nabi Zakaria Nabi Nabi Nuh Diangkat Status Memimpin Kelompok Generasi Manusia Setelah Nabi Adam Naik Kapal Jadi Pemimpin Besar Begitu Diangkat Yang Disebut Statusnya Abdun Quran Surah 17 Ayat 3 Inna Hukana Abdan Syekwara Kenapa Disebutkan Abdun Abdun Itu Sifat Penghambaan Semakin Tinggi Ibadahnya Semakin Tinggi Pendekatannya Ke Allah Semakin Diangkat Jadi Dengan Allah Itu Karena Allah Khalid Kita Makhluk Laisa Khamid Nisya Nggak Sifatnya Jadi Kalau Allah Itu Jangan Terlalu Ngangkat Kalau Tinggi Direndahkan Kalau Rendah Ditinggikan Karena Itu Kenapa Saat Sholat Kita Merendah Supaya Ditinggikan Itu Poinnya Jelas ya Itulah Sebabnya Kenapa Nabi Dijamin Surga Turun Surah Al-Kawthar Itu Satu-satunya Nabi Yang Sebelum Wafat Turun Surganya Rasulullah Dengan Turun Surah Al-Kawthar Kenapa Salah Satunya Karena Ibadahnya Coba Al-Bukhar Di nomor Hadis 1147 Kedatangan Tabi'in Namanya Abu Salamah Bin Abdurrahman Tanya Bagaimana Solat Malamnya Nabi Kata Sayyida Aisyah Jangan Ditanya Panjang Dan Husunya Panjang Dan Bagusnya Beliau Memang Solatnya Empat Rakaat Di awal Tapi Jangan Tanya Panjang Dan Bagusnya Beberapa Sahabat Dulu Pernah Pengen Tahu Penasaran Diikuti Solat Di belakang Nabi Ternyata Rakaat Pertamanya Dikira Al-Baqarah 100 ayat Akan Ruku Ternyata Disambungkan Ke 286 Ayat Sampai Selesai Dikira Setelah Selesai Akan Ruku Ternyata Alif Lamim Lagi Ali Emron Sampai Selesai 200 Ayat Dikira Ternyata Setelah Na'alakum Tuflihun 200 Ayat Ali Emron Akan Ruku Nyambung An-Nisa 176 Ayat Baru Kemudian Ruku Setelah Lima Jus Empat Halaman Ruku Besoknya Orang-orang Ini Tidak Ikutan Lagi Lain Memang Level Salam Tersentuh Kaki Sabi Itu Dengan Tangan Sayyida Aisyah Di menunjukkan Sederhana Kehidupannya Bayangkan Suami Solat Isti Tidur Nyentuh Bagian Kaki Kira-kira Tidurnya Alasnya Dimana Nabi Besar Ahli Surga Hebat Pemimpin Besar Kehidupan Demikian Tapi Kalau Sedang Meramal Kaya Sodakoh Kaya Solat Kaya Kakinya Bangkak Kata Sayyida Aisyah Kenapa Begini Ya Rasulullah Alam Takun Malbuna Alam Takun Masum Engkau Dijamin Surga Surahnya Sudah Turun Engkau Dijaga Dari Kesalahan Masum Jawabannya Ringan Sekali Apa Nggak Boleh Aku Menjadi Hamba Yang Bersyukur Jadi Kalau Dapat Nikmat Ini Rahasia Hari Di antara Kita Saja Sekarang Saya Tidak Bagi Yang Lain Cuma Disini Para Nabi Itu Kalau Mereka Dapat Nikmat Apapun Itu Yang Dilakukan Syukur Dan Syukurnya Lewat Ibadah Contoh Biasa Kan Suka Hadir Ulang Tahun Masuk Ulang Tahun Kesekian Nabi Tiba Tiba Hari Senin Puasa Ditanya Sahabat Ya Rasulullah Kenapa Puasa Kata Nabi Ini Hari Lahirku Jadi Mensyukuri Nikmat Kelahiran Dari Waktu Yang Telah Berjalan Itu Pakai Ibadah Begitu Dapat Anugrah Surga Turun Al-Kawthar Malah Diminta Ibadah Oleh Allah Setelah Itu Apa Tingkatkan Sholat Tambahkan Amal Lewat Harta Jadi Jaminan Surga Itu Bukan Menghentikan Amal Soleh Anda Sukses Dengan Pekerjaan Bukan Berarti Menjadikan Hubungannya Terputus Dengan Allah Yang Paling Aneh Kan Allah Sudah Ngasih Rizki Banyak Kok Dipakai Maksiat Hasilnya Allah Kasih Anda Anda Minta Allah Kasih Tapi Begitu Dikasih Kenapa Dipakai Untuk Mabuk Kenapa Dipakai Untuk Maksiat Kenapa Dipakai Untuk Membeli Sesuatu Yang Allah Enggak Sukai Kan Ada Perjuangan Mendapatkan Itu Makanya Dibalik Caranya Ketika Anda Menghamba Mendunduk Allah Mengangkat Tapi Kalau Anda Mengangkat Allah Turunkan Serentah Rendahnya Jadi Rumus Pertama Jadi Ternyata Ketika Kita Diminta Menghamba Dalam Sholat Itu Adalah Jembatan Pertama Bagi Allah Untuk Mengangkat Kita Dengan Rajat Tertinggi Paham Jadi Kalau Anak-anak Begini Kalau Tanya Mah Kenapa Harus Sholat Supaya Kamu Jadi Hebat Kok Bisa Lihat Umar Sebelum Sholat Orang Biasa Kerjanya Begini Cuman Jalan-jalan Mabuk Dan Sebagainya Tapi Setelah Sholat Dia Jadi Pemimpin Yang Sangat Hebat Dia Hafal Sekian Bahasa Dia Dirikan Sekolah Sekolah Pemikirannya Hebat Tanggung Orangnya Dimana-mana Dikagumi Itu Kalau ada Karyawan Anda Bertanya Kenapa Pak Harus Sholat Supaya Kita Makin Sukses Proyeknya Makin Banyak Omsetnya Coba Lihat Abdurrahman Bin Auf Bukankah Sebelum Dia Sholat Dia Kaya Tapi Biasa Malah Hilang Kekayaannya Tapi Setelah Dia Sholat Dan Dia Praktikan Makna-makna Dalam Sholat Meningkat Level Kekayaannya Sampai Yang ketiga Tertinggi Dari Kaya Kaya Kebangetan Kayanya Kapaknya Terbuat Dari Emas Itu setelah Sholat Itu viral Sekali Kisahnya Jadi Ini bagian Pertama Jadi Ketika Ada Panggilan Hayya Alas Sholat Atau Sejak Allahuakbar Allahuakbar Rasakan Panggilan Itu Ingin Mengangkat Derajat Kita Tapi Kalau Panggilan Sholat Itu Dipahami Sebagai Hanya Tuntutan Ibadah Nanti Jadi Beban Allahuakbar Allahuakbar Singantuk Ya Allah Tapi Ketika Anda Sudah Merencanakan Kan Malamnya Kita Bikin Kurikulum Kan Kegiatan Kita Nyambung Malamnya Istighfar Menyiapkan Kurikulum Untuk Besok Istighfar Itu Mengoreksi Yang Belum Bagus Apa Hari Sebelumnya Katanya Pengen Ke Surga Surganya Firdaus Tapi Salatnya Masih Bolong-bolong Baca Quran Belum Maksimal Saudakoh Belum Ada Kita Koreksi Besok Terencanakan Saya Pengen Salat Di Tempat Ini Besoknya Saya Akan Misalnya Mengerjakan Ini Capaian Ini Bikin Kurikulum A sampai Z Begitu Kita Bangun Tidur Dipanggil Allahuakbar Allahuakbar Yang Kita Siapkan Itu Tadi Rencana Dibawa Menghadap Allah Minta Kemudahan Minta Perlindungan Minta Pengangkatan Makanya Kenapa Solatnya Disebut Subuh Dari kata Asbah Sesuatu Yang Sudah Siap Dengan Rencana Orang Surah 81 18 Di Orang Islam Itu Bangun Dan Tidur Dia Sudah Punya Rencana Yang Mau Siapkan Kedepan Apa Jadi Nggak Ada Ceritanya Kedepan Bingung Jam Tujuh Mau Kerjakan Apa Sembilan Ada Dimana Rencana Itu Dibawa Menghadap Allah Dalam Solat Kita Mintakan Kemudahan Itulah Pengantar Pengangkat Derajat Jadi Ketika Adhan Berbunyi Kalimatnya Allahuakbar Allahuakbar Ini Peluang Saya Jelas Halo Jelas Alhamdulillah Dua Masih Di sini Dua Wa Aqimis Solat Lidhikri Tunaikan Solat Untuk Mengingatku Apa Manfaat Zikir Apa Manfaat Zikir Kembali Ke Koran Surah 13 Ayat 28 Ala Bidhik Dillah Tat Ma Indul Kulub Yakin Ala Itu Harful Ikhbar Wut Tauqid Huruf Yang Berfungsi Menginformasikan Dan Menegaskan Kata Allah Yakinkan Pada Jiwamu Semakin Banyak Engkau Berfikir Dampaknya Semakin Tenang Hatimu Jadi Kalau Sedang Gelisah Zikir Bukan Update Status Enggak ya Karena Mengupdate Status Mencurahkan Pada Media Sosial Tidak Menghilangkan Kegelisahan Dan Tidak Menyelesaikan Masalah Bintaro Macet Ya Apa Dengan Dibuat Macet Selesai Tidak Nggak Nyangka 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 Ketika Ada Orang Mengatakan Nggak Nyangka Sedang Nyangka Dan Tidak Selesai Masalahnya Apa Kata Quran Jika Anda Sedang Gelisah Optimalkan Zikir Apa Itu Zikir Semua Jenis Kegiatan Yang Menyambungkan Kita Dengan Allah Misal Doa Doa Itu Di Quran Disebut Zikir Quran Surah 7 Ayat 205 Kalau Anda Sedang Gelisah Banyak Persoalan Alih Mengeluh Angkat Tanganmu Binta Kepadaku Bukankah Saat Berdoa Menjadi Semakin Tenang Solusi Belum Datang Tapi Hati Lebih Tenang Dan Jiwa Yang Tenang Itu Melahirkan Pemikiran Yang Gemilang Hasil Yang Cemerlang Jadi Begitu Kita Lebih Tenang Lebih Mudah Menanti Solusi Anak Belum Pulang Doa Besok Ada Ujian Doa Ada Proyek Mau Dilakukan Kita Gelisah Doa Itu Fitrah Quran Quran Itu disebut Zikir Quran Surah Ke 15 Ayat 9 Kalau Sedang Gelisah Masalahnya Kompleks Ambil Wudu Ambil Musab Buka Itu Baru Pegang Musab Baru Buka Dampaknya Kehati Itu Kuat Begitu Anda Baca Dengan Suasana Yang Tenang Nyaman Kejiwa Yang Paling Dasyat Kadang Kadang Dibuka Musab Acak Keluar Ayatnya Sesuai Dengan Masalah Kita Itu Quran Apa Lagi Kalimat Tayyibah Subhanallah Alhamdulillah Allahuakbar Masya Allah Astagfirullah Itu Zikir Quran Surah 4 Ayat 103 Makanya Ketika Anda Mendapatkan Ni'mat Alhamdulillah Hati lebih Tenang Tidak Menggunakan Ni'mat Dengan Hal-hal Yang Tidak Positif Ada Sesuatu Astagfirullah Ada Keluhan Ya Allah Lebih tenang Akumulasi Semua Bentuk Zikir Itu Ada Dalam Salat Di Salat Ada Subhanallah Ada Ya Di Salat Ada Alhamdulillah Ada Di Salat Ada Allahuakbar Dibuka Dengan Takbir Di Salat Ada Quran Ada Al-Fatihah Quran Kita Salat Baca Quran Apa Apakah Apakah Di Salat Kita Kemudian Membaca Kalimat Bayimah Baca Berdoa Iya Isinya Semua Doa Maka Ketika Semua Jenis Zikir Dikumpulkan Itu Berubah Menjadi Solat Dan Kalau Satu Zikir Saja Membuat Tenang Apalagi Solat Makanya Solat Itu Jangankan Ibadahnya Tempatnya Saja Bikin Tenang Coba Teman-teman Anda Ada Masalah Di kantor Mampir Ke masjid Itu Buka Pintu Masjid Baru Masjid Udah Tenang Enak Makanya Saya Sering Katakan Sering Share Dengan Beberapa Kawan Anda Kalau Sedang Kerja Coba Pulangnya Jangan Langsung Ke rumah Mampir Ke masjid Dulu Yang Terdekat Dengan Rumah Yang Terdekat Mampir Ke masjid Solat Dua Rokat Disitu Sampaikan Ya Allah Aku Telah Berikhtiar Seperti Apa Yang Telah Kau Perintahkan Dan Aku Bertawah Kalahkan Rizki Yang Telah Kau Tetapkan Itu Begitu Anda Selesai Berdoa Pulang Yang Dibawa Ke rumah Aura Masjid Bukan Aura Kantor Dan Istri Anak-anak Di rumah Mendapatkan Ketenangan Yang Sempurna Jadi Nerima Antum Itu Nerima Dalam Keadaan Yang Penuh Dengan Ketenangan Jadi Ketika Menyambut Anak Ayah Papa Wafi Bu Antum Itu Enak Nerimanya Coba Kalau Tidak Percaya Rasakan Itu Kemas Itu Beda Dibanding Rumah Sendiri Rumah Allah Lebih Tenang Itu Baru Tempatnya Dan Puncaknya Ka'bah Yang Menjadi Qiblat Itu Ada Quran Surah Kedua Ayat 125 Dan Pelajari Pahami Renungi Ketika Aku Tetapkan Dengan Keagunganku Ka'bah Pusat Ibadah Yang Menenangkan Sebanyak Apapun Anda Punya Kesulitan Depan Ka'bah Itu Ngalir Air Mata Tenang Aja Pancarannya Masjid Ya Masya Allah Nah Amalannya Sholat Jadi Ambil Suasana Itu Bawa Kedalam Diri Kita Untuk Menghasilkan Apa Yang Kita Harapkan Yang Kedua Di Intinya Kalau Sedang Tidak Tenang Gelisah Ada Persoalan Atau Bahkan Bahkan Untuk Menentukan Satu Urusan Kalau Anda Bingung Merasa Ada Saingan Yang Tidak Sehat Merasa Ada Orang-orang Yang Mungkin Mengganggu Lakukan Sholat Sebelum Merangkat Tau Imam Al-Bukhari Beliau Menulis Sahih Al-Bukhari Itu Sebelum Menulis Setiap Satu Hadith Sholat Dua Rakan Kalau Tenang Baru Dituliskan Tidak Tenang Beliau Sholat Kembali Ditulis Di Masjid Al-Haram Disolasi Di Masjid Nabawi Itulah Sholat Makanya Semua Nabi Yang Pernah Bertugas Di Bumi Itu Sholat Dan Kita Yang Paling Semperna Caranya Nabi Isa Yesus Sholat Quran Surah 19 Ayat 31 Sampai Tiga Tidanya Allah Mewasiatkan Padaku Untuk Sholat Nabi Zakaria Sholat Quran Surah Ketiga Ayat 39 Nabi Ismail Kakak Nabi Ke 29 Bahkan Meminta Keluarganya Disiplin Sholat Quran Surah 19 Maryam Ayat 55 Di Kalau Kita Urutkan Dari Awal Sampai Ke Nabi Muhammad Atau Kita Tarik Mundur Dari Nabi Muhammad Ke Nabi Adam Tidak Ada Satupun Nabi Yang Bertugas Di Bumi Kecuali Mereka Salat Semua 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 Ulangi Semua Sholat Oke Tiga Quran Surah 29 Ayat 45 Sholat Bila dikerjakan Dengan benar Akan Merubah Pelakunya Menjadi Lebih Baik Secara singkatnya Sholat Mendidih Kita Menjadi Pribadi Yang Baik Nah Sumber Keburukan Itu Yang Menjadi Lawan Dari Baik Itu ada Dua Jadi Kalau ada Orang Yang Tidak Baik Anak Yang Kurang Baik Ayah Yang Kurang Baik Ibu Yang Kurang Baik Itu Artinya Ada Satu Dari Dua Ini Yang Melekat Pada Dirinya Satu Disebut Dengan Faksyar Keburukan Yang Bersumber Dari Syahwat Maaf Kata-kata Kotor Jorok Zina LGBT Pornografi Pornoaksi Dan Semisalnya Itu Faksyar Jadi Tidak Mungkin Orang Sholat Kata-katanya Jorok Pilih Lakunya Menyimpang Tidak Mungkin Karena Sholat Mencegah Itu Atau Mungkar Maaf Keburukan Yang Bersumber Dari Nafsu Perut Dan Akal Mencuri Korupsi Mencelah Berdusta Membunuh Merampok Menyakiti Dan Semisalnya Itu Mungkar Makanya Ketika Seseorang Berbuat Itu Hatinya Mengingkari Itu Disebut Mungkar Hatinya Mengingkari Maka Orang Sholat Pasti Bila Sholatnya Benar Karena Dia Tersambung Dengan Allah Faksa Dan Mungkarnya Tertekan Yang Muncul Jiwa Baiknya Jiwa Takwanya Ketika Yang Muncul Kebaikannya Yang Buruknya Ditekan Maka Yang Keluar Dari Semua Bagian Tubuhnya Semuanya Perlaku Baik Itulah Sebabnya Ketika Allah Berfirman Tentang Hal Ini Disampaikan Di Quran 29 45 Inna Solata Tanha Anil Faksa Al Mungkar Mengujinya Gampang Kita Uji Dengan Sejarah Pendekatannya Semua Masyarakat Di era Nabi Itu kan Sebelum Masuk Islam Perlakunya Itu Sangat Menyimpang Tidak Kenal Kebaikan Tak Kenal Kebaikan Itu Jahlun Namanya Orangnya Jahil Kalau Disatukan Jadi Jahiliyah Gak Kenal Kebaikan Ya Maaf Yang Mencuri Banyak Zina Hatam Ya Perlaku Menyimpang Banyak Disebutnya Jahiliyah Tapi Ketika Datang Risalah Islam Yang Diajarkan Pertama Sholat Sholat Merubah Mereka Dari Jahiliyah Menjadi Khairu Ummah Kalau Ada Yang Paling Jujur Itu Yang Paling Dermawan Itu Yang Paling Baik Itu Paling Disiplin Itu Kok Bisa Sholat Ditunaikan Bisa Merubah Seseorang Jadi Lebih Baik Ada Sesuatu Dalam Sholat Itu Yang Nanti Kita Akan Belajari Itulah Sebabnya Kenapa Anak Dari Kecil Usia Tujuh Tahun Khususnya Yang Diajarkan Sholat Masih Ingat Hadisnya Saat Anak Berusia Tujuh Tahun Ajarkan Sholat Sepuluh Tahun Dia Masih Malas Beri Pelajaran Yang Membuat Dia Mengerti Bukan Berarti Harus Memukul Kalau Di Arab Adatnya Begitu Itu Biasa Dorobah Itu Memberi Pelajaran Maksudnya Kurangi Uang Jajannya Berikan Pelajaran Yang Baik Kepada Dia Supaya Mengerti Kenapa Mesti Sholat Kenapa Dari Usia Tujuh Tahun Supaya Anak Itu Tumbuh Jadi Baik Itu Maksudnya Cuma Anak Sekarang Advance Gen Z Yang Sekarang Itu Sebelum Sholat Sempurna TK Sudah Manasik Gak Apa Cuma Ini Maksimal Yang kedua Oke Empat Saya Cepat Karena Waktu Kita Terbatas Empat Sholat Bila Dikabulkan Bila Dilakukan Dengan Benar Saya Ulangi Sholat Bila Dilakukan Dengan Benar Sesuai Isyarat Petunjuk Al-Quran Dan Contoh Yang Disampaikan Nabi Maka Bisa Mempercepat Terkabulnya Doa Oke Mempercepat Terkabulnya Doa Itulah Kenapa Secara Bahasa Sholat Disebut Doa Kalau Benar Mengoneksikan Diri Kita Dengan Allah Sang Pengabul Doa Koneksinya Cepat Sinyalnya Kuat Itu Tidak Ada Sekat Menggoncang Aras Langsung Dikabulkan Dan Tidak Ada Jedah Oke Quran Langsung Surah Ketiga Ayat 38 Sampai 39 Surah Tiga Ayat 38 Sampai 39 Kita Belajar Dari Kisahnya Nabi Zakaria Alayhi Salam Contoh Kecil Sekali Secara Singkat Sudah Berumah Tangga Sudah Sekian Lama Rambut Sudah Memutih Fisiknya Sudah Letih Itu Dilukiskan Disorah Mariam Nanti Ayat 1-9 Kita Dapati Istri Divonis Secara Medis Gak Mungkin Punya Keterudan Secara Medis Sudah Menofos Dan Maaf Mandul Secara Medis Gak Mungkin Secara Klinis Gak Mungkin Tapi Ini Yang Paling Hebat Jika Manusia Catat Ini Baik Baik Ya Jika Manusia Sudah Menyimpulkan Gak Bisa Itu Tanda Langsung Dari Allah Supaya Menengadahkan Permohonan Langsung Kepada Allah Tanpa Campur Tangan Makhluk Karena Allah Ingin Mengabulkan Apa Yang Anda Minta Secara Langsung Bukan Lewat Campur Tangan Makhluk Baca Itu Dan Pahami Untuk Tidak Putus Ikhtiar Jadi Kalau Rahmat Allah Itu Jangan Dibawa Dengan Putus Asa Jangan Pernah Putus Asa Jangan Ada Bahasa Begini Ya Gak Mungkin Ya Gak Bisa Jangan Diambil Begitu Orang Mengatakan Gak Mungkin Itu Tanda Dari Allah Allah Ingin Memberikan Langsung Tanpa Campur Tangan Manusia Maka Apa Yang Dilakukan Nabi Zakaria Beliau Kemudian Sholat Di Mihrab Mariam Ini Saya Sedikit Bahas Tentang Mihrab Sedikit Saja Quran Surah Tiga Dulu Di Paling Kiri Sebelah Bawah Pojok Di Musab Sandar Secara Singkat Saja Mihrab Itu Satu Tempat Yang Fungsinya Mempercepat Terkabulnya Doa Dan Mendatangkan Rizki Dari Sisi Yang Tidak Diduga Awas Kita Bicara Keimanan Ya Dan Disitu Dipertaruhkan Mihrab Ini Tidak Harus Lebar Dan Luas Sahamparan Sejadah Tidak Ada Masalah Yang Penting Kita Gunakan Untuk Ibadah Saja Di Luar Ibadah Keluar Itulah Kenapa Tempat Imam Disebut Mihrab Kenapa Karena Imam Mewakili Makmum Untuk Memohon Kepada Allah Dalam Sholat Berdoa Makanya Kualifikasi Imam Mesti Khususus Bukan Imam Biasa Baik Kemudian Tidak Harus Di Masjid Di Rumah Mulai Dibikin Mariam Pernah Dibuatkan Mihrab Saat Beliau Mengkhususkan Ibadah Disitu Apa Yang Terjadi Ini Poinnya Setiap Nabi Zakaria Mengantarkan Kebutuhan Mariam Mariam Pakaiannya Makanannya Kebutuhannya Itu Sudah Ada Dan Ingat Status Nabi Zakaria Itu Nabi Beliau Tahu Itu Pasti Dari Allah Tapi Ingin Dikonfirmasi Apakah Pendidikan Beliau Selama Ini Sudah Meresap Pada Jiwanya Atau Belum Ditanya Mariam Dari Mana Semua Ini Maka Beliau Jawab Mariam Jawab Paman Ini Semua Dari Allah Baik Ya Allah Memberikan Apapun Yang Ia Kehendaki Tanpa Batas Pada Siapa Yang Diingini Maka Ini Dibaca Nabi Zakaria May Yasha Jadi Kalau Ada Di Quran Diksi May Yasha Jangan Simpulkan Ini Untuk Dia Saja Maksudnya Jadi Seperti Dia Maka Allah Akan Berikan Seperti Allah Berikan Kepada Dia Maka Nabi Zakaria Kemudian Solat Di Mihrab Mariam Minta Sesuatu Yang Selama Ini Kata Orang Terbatas Apa Yang Dilakukan Solat Dalam Solat Minta Perhatikan Cara Mintanya Satu Menyebut Nama Allah Sesuai Kebutuhan Jadi Allah Bentangkan Semua Nama Terkait Semua Kebutuhan Kita Anda Butuh Rizki Sebut Ya Razak Anda Butuh Ilmu Sebut Ya La Alim Anda Anda Butuh Ketahanan Mental Diri Sebut Ya Sober Itu 99 Tersebar Itu Rumusnya Di Quran Surah Ke 17 Ayat 110 Quran Surah 17 Al-Isra Ayat 110 Kalau Anda Punya Persoalan Segera Curhatkan Kepada Allah Minta Berdoa Sebut Ya Allah Yang Standar Atau Ya Rahman Naik Sedikit Atau Pilih Nama Yang Sesuai Kebutuhan Kita Jadi Enggak Harus Semua Disebut Takutnya Enggak Butuh Dikasih Ya Allah Ya Sober Enggak Pengen Punya Masalah Turun Masalah Kan Nah Nabi Zakaria Divonis Ada Keterbatasan Enggak Mungkin Diberi Maka Beliau Meminta Dengan Nama Allah Yang Memberi Tanpa Batas Dalam Bahasa Arab Disebut Dengan Wahab Pemberi Tanpa Batas Kalau Dialihkan Jadi Bentuk Permintaan Fi'lil Amri Littolab Bukan Perintah Tapi untuk Meminta Maka Rubah Kalimat Jadi Hab Kalau Untuk Pribadi Habli Untuk Komunal Banyakan Hablana Karena Ini Kasusnya Pribadi Maka Di Ayat 38 Beliau Meminta Hunalika Di Mihrab Mariam Da'a Zakaria Rabbah Berdoa Nabi Zakaria Kepada Allah Rabbia Perhatikan Kala Rabbi Habli Mil Ladunka Thurniyyatan Tanyibah Innaka Semi'ad Doa Ini Fikih Doa Yang Penting Dipelajari Ya Allah Jadi Kalau Terjemah Bebasnya Begini Mereka Mengatakan Aku Tidak Mungkin Punya Keturunan Maka Aku Memohon Maka Aku Memohon Darimu Saja Yang Tidak Punya Batas Dalam Pemberian Mereka Katakan Aku Tidak Mungkin Maka Kemohon Kepadamu Yang Tidak Punya Batas Dalam Pemberian Innaka Semi'ad Doa Sungguh Engkau Pasti Mendengar Doa Aku Kalau Kepada Yang Maha Mendengar Tidak Terkabul Juga Kepada Siapa Lagi Aku Mesti Memohon Dan Ini Ada Fikih Doa Bagus Sekali Kalau Berdoa Sebut Nama Allah Sesuai Permintaan Yang Kedua Cari Bahasa Yang Menyentuh Itu Semua Nabi Begitu Nabi Isa Saat Mengonfirmasi Umatnya Di hadapan Allah Ya Allah Kalau Engkau Mau Hukum Itu Hambamu Tapi Kalau Engkau Mau Ampuni Engkau Yang Paling Banyak Kasih Sayang Anak Ibu Sudah Mencederai Nama Baik Keluarga Tiba-tiba Datang Ke rumah Untuk Minta Maaf Diterima Engkau Kadang Cara Menerimanya Kan Belum Tentu Langsung Baik Ngapain Kesini Ada Yang Kamu Bukan Anak Saya Lagi Lantas Anak Siapa Tapi Dimaafin Juga Lalu Dia Berkata Begini Pak Silahkan Kalau Papa Mau Marah Mau Pukul Silahkan Tapi Saya Anak Papa Tapi Kalau Papa Maafkan Memang Papa Adalah Papa Yang Penyayang Yang Selama Ini Seperti Yang Aku Harapkan Mukul Nggak Demi Allah Meluk Dan Air Mata Keluar Nah Ibu Ibu Saja Yang Punya Rahim Punya Sifat Kasih Yang Dalam Apalagi Allah Yang Rahman Dan Rahim Maka Cari Kelimat Yang Lembut Rabbi Zakaria Mengatakan Ya Allah Mereka Mengatakan Nggak Mungkin Maka Aku Memohon Kepadamu Yang Tak Punya Batas Dan Kalau Engkau Aku Mohonkan Kepadamu Tak Mengabulkan Juga Kepada Siapa Lagi Aku Mesti Meminta Dan Itu Dilakukan Dalam Sholat Dan Masih Berdiri Belum Selesai Sholat Baru Mulai Sholat Minta Apa Yang Terjadi Lihat Ayat 39 Maka Maka Nggak Ada Jeddah Fah Itu Baina Shai'ayni Bila Hudud Tidak Huruf Sambung Antara Dua Peristiwa Yang Terjadi Tanpa Jeddah Peristiwa Pertama Berdoa Peristiwa Kedua Dikabulkan Antara Berdoa Dan Dikabulkan Tidak Ada Jeddah Baru Selesai Minta Seketika Turun Malaikat Menyampaikan Doamu Terjawab Tidak Menunggu Sholatnya Selesai Ternyata Kalau Sholatnya Benar Itu Seketika Terjawab Dan Beliau Meminta Dalam Kedan Berdiri Nabi Zakaria Seorang Nabi Ini Saya Ingin Tunjukkan Keutamaan Dari Barakah Nabi Muhammad Nabi Zakaria Seorang Nabi Sholat Berdiri Dikabulkan Kita Umatnya Nabi Muhammad Sebelum Sholat Ditunggu Oleh Allah Mau Minta Apa Aku Kabulkan Maka Turunlah Quran Surah Kedua Ayat 45 Kalau Engkau Punya Persoalan Jangan Mengeluh Kata Allah Terima Dulu Dengan Sabar Karena Yang lain Pun Punya Masalah Perhatikan Fikih Masalah Nanti Kita Belajar Fikihnya Kata Allah Aku Menitipkan Masalah Ini Bukan Ingin Membuat Kehidupan Mempermasalah Tapi Meningkatkan Kualitas Hidupmu Supaya Lebih Baik Kemudian Nari Karena Itulah Ketika Aku Berikan Tak Mungkin Aku Titipkan Kalau Engkau Tak Mampu Maka Turun Ayat Berikutnya Layukan Li Fullah Nafsan Illah Jadi Engkau Mungkin Diuji Itu Engkau Mampu Engkau Mungkin Kalau Anda Datang Kesini Sekarang Sedang Punya Masalah Seberat Apapun Itu Tandanya Anda Yang Mampu Saya Tidak Saya Tidak Ditipi Itu Oleh Allah Karena Saya Belum Mampu Anda Mampu Kalau Allah Percaya Kepada Anda Kenapa Anda Pesimis Lalu Katakan Bahasa Kitanya Begini Pasti Berakhir Pasti Selesai Engkau Ada Engkau Solusinya Kalau Sedang Punya Persoalan Tanamkan Itu Dalam Jiwa Makanya Disebut Ali Insyirah Sesuatu Yang Lapang Kalau Kita Menerima Dialahkan Alamkan Pada Jiwa Itu Minimal Lapang Hati Kita Dan Itu Yang Punya Kita Di Quran Katakan Yang Praktikan Jepang Betul Di semua Kegiatan Pakai Dulu Ada Yang Senapas Dengan Songgoku Songgoan Itu Ada Benteng Takeshi Kalau Mau Naklukkan Itu Kamu Bisa Dibuatkan Optimisme Dalam Dini Supaya Bisa Ini Kita Ada Ayat Katakan Pada Dini Pasti Selesai Usah Mengeluh Mengeluh Tidak Menelesaikan Persoalan Terima Dulu Pasti Allah Tingkatkan Kualitasnya Setelah Itu Apa Bawa Dalam Solat Jadi Konfigurasi Solat Gini Kalau Pagi Punya Masalah Kenapa Dipanggil Duhur Supaya Diselesaikan Dalam Duhur Duhur Ke Asar Punya Masalah Diselesaikan Di Asar Nanti Akumulasinya Diselesaikan Di Isya Kalau Belum Tuntas Tahajud Makanya Orang Yang Benar Solatnya Tidurnya Tenang Karena Dia Sudah Curahkan Kepada Allah Ya Allah Engkau Yang Titipkan Engkau Pasti Selesaikan Engkau Yang Berikan Engkau Pakai Tuntaskan Engkau Pasti Tuntaskan Lalu Istighfar Kan Makanya Begitu Istighfar Tidurnya Tenang Gak Percaya Silahkan Coba Dulu Evaluasi Istighfar Tenangkan Tidurnya Enak Tapi Kalau Nggak Lakukan Dalam Tidur Masih Bermasalah Tidur Enak Itulah Solat Nah Ayatnya Berhunyi Saya Hapus Dulu Bismillah Allah Alhamdulillah Presiden Hapus Masya Allah Ya Masya Ya Oh Nggak usah Itu aja Baik Makasih Jangan Dihapus Yang Tidak Ingin Saya Hapus Baik Zakat Lakhir Cukup Makasih Zakat Lakhir Teknis Hamba Cara Hikmah Oke Quran Surah 2 Ayat 45 Perhatikan Ini mahal Sekali Dan tidak Di satu kitab Mesti Dikumpulkan Quran Surah 2 Ayat 45 Terima dulu dengan sabar sabar itu bukan diam ya, sabar itu menerima ujian yang Allah titipkan berikhtiaran untuk menyelesaikan sesuai dengan apa yang Allah bimbing, itu sabar namanya jelas? terima dulu dengan sabar lalu bawa itu dalam sholat jelas? sampaikan, minta solusinya wassalah kalau belum yakin imannya dipertanyakan kalau belum yakin, imannya dipertanyakan makanya nanti di ayat 153 di surah yang sama, Quran surah 2, ayat 1, 5, 3 dibuka dengan iman dulu ya ayyuhallathina amanu isda'inu disabri wassalah kamu kok kayak gak beriman, kata Allah bukannya kamu beriman, pakai imanmu bahasa kita itu begitu pakai imanmu, orang beriman itu dapat satu yang tidak menyenangkan, bersabar dapat hal yang disukai bersyukur, terima dulu bawa dalam sholat teruskan perhatikan ketika dibawa dalam sholat masih ingat kisah Nabi Zakaria? dikabulkan oleh Allah dalam keadaan ruku atau sujud tadi? berdiri belum ruku, belum sujud masih berdiri kan? dan dikabulkan kita belum berdiri sudah dipanggil oleh Allah punya masalah apa? datang dan saat mulai berdiri bertakwir berdiri kita mohonlah dalam berdiri kepada Allah kalimat yang langsung Allah ajarkan perhatikan baik-baik Allah perintahkan sholat fa'budni ibadah kepada aku maka kita katakan iya ka na'budu iya ka na'budu perhatikan bahasa kitanya perhatikan cara menerjemahkannya ya Allah engkau perintahkan aku sholat untuk menghamba kepadamu sekarang aku hanya menghamba kepadamu saja iya ka na'budu wa'iyyaka nasta'in wa'ista'inu bentuk perintah kalau kita ingin merubah bentuk perintah ke dalam bentuk permintaan kata Allah minta solusi kita ingin merubah ya Allah kami minta solusi hanya kepadamu kalimatnya berubah dari ista'inu jadi nasta'in wa'iyyaka nasta'in dan sekarang ya Allah saya punya persoalan dan engkau mah tahu dengan itu semua dan saya hanya menghamba kepadamu dan memohon solusi darimu saya tanya pada anda kita bacakan iya ka na'budu wa'iyyaka nasta'in dalam keadaan apa berdiri kan dalam baca Al-Fatihah berdiri kan kita baca saat berdiri nanti anda akan temukan kaitannya dengan Nabi Zakaria Nabi Zakaria minta berdiri di Kabul kita belum minta sudah ditunggu dalam berdiri diminta membaca ini perhatikan hadisnya hadis kudsi dari sahabat Abu Haraira di Allah Ta'ala Anhu dari Nabi SAW usimatis solatu baini wa baini abdi halal isfaini solat dibagi dua bagian antara aku dengan hamba wali abdi masal kalau hambaku benar menulikan solatnya sebagai hak aku dan kewajibannya maka kewajibanku pertama kepadanya mengabulkan apapun yang dia minta dalam solatnya hadis kudsi dimana dimulainya iza qalal abdu alhamdulillahi rabbil adamin jika hamba memulai dengan membaca alhamdulillahi rabbil adamin qala Allahu azza wa jalla hamadani abdi maka Allah langsung menjawab hambaku sedang memuji maka kalau sedang solat rasakan diawasi Allah dijawab itu makanya latihan yang benar bacaannya ya anda mau main sinetron latihan slipnya lama sekali itu supaya benar kan sinetron loh dunia sekarang kebutuhan dunia akhirat masa gak benar bacanya belajar malu sama Allah ya yang ngeliat malaikat loh ya anda kalau main sinetron yang nonton manusia anda solat yang nonton malaikat ya maka pastikan bacaannya enak nyaman di hati rasa akan diawasi kalau hamba berkata Allah menjawab saya cepat kalau hamba membaca Allah menjawab hambaku sedang mengagungkanku sekarang lihat poinnya kalau hamba membaca sampai di kalimat ini ya Allah sekarang aku menyembah seperti engkau perintahkan hanya kepadamu dan aku punya persoalan dalam hidup dan kau mau tahu aku minta solusi hanya kepadamu Allah jawab ini perjanjian aku dengan hambaku wali abdi kalau hambaku benar solatnya dari mulai takbir sampai bacaan ini masalah apapun yang dia minta sekarang aku kabulkan Nabi Zakaria solat minta dijawab kita umat Nabi Muhammad karena keberkahan Nabi nya belum minta sudah diberikan jalan makanya banyak orang memohon dalam solat dan tidak sedikit yang dimintakan mustahil menurut manusia ibunda Al-Bukhari anda boleh cek di kitab Fatul Bari jelid pertama itu di babu Qaddimah Al-Bukhari itu kan buta usia 4 tahun butanya permanen dokter mengatakan gak akan sembuh buta kapan sembuhnya ketika ibunya masuk ke mihrabnya ibu masuk ke mihrab Al-Bukhari masuk kamar mengulang hafaran surat kof ibunya berdoa diamparan sajadahnya sampai tertidur lelah berdoa tertidur mimpi ketemu Nabi Imrahim ini dari Tafa'ul namanya Tafa'ul itu menamai anak dengan tokoh tertentu untuk mendapatkan percikan kebaikan dan kesolehannya nah Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad bapaknya Ismail kakeknya Ibrahim kakek buyudnya Al-Bardizbah ya kemudian beracal dari kecamatan Jofah kabupaten Bukhara provinsi Khorasan negara Uzbekistan sekarang karena dari Bukhara tambah Al dan I di ujungnya untuk mengenalkan saya dari Bukhara maka Al-Bukhari saya khiasin dari Padang saya khiasin Al-Padangi saya Ahmad Khatib dari Minang Kabau saya Ahmad Khatib dari Minang Kabawi ya boleh misalnya silahkan gak ada masalah ini saya santai senang saya gak apa-apa kecuali kalau bapaknya bulat-balik baru ya mas Dude dari Bintaro misalnya boleh anak Dude Al-Bintaro'i Al-Bantani nah Imam Al-Bukhari 4 tahun demikian tadi nabuta ibunya berdoa mimpilah katakan Nabi Ibrahim di mimpi dikatakan anakmu akan melihat lagi pas kadar Allah beliau sedang mengulang hafalan Quran di surat Qaf nyampe ke ayat 21 sampai 22 dulu pandanganmu itu tertutup tak bisa lihat sekarang kami akan buka secerah-cerahnya mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam padahal ayat itu tentang suasana akhirat tapi percikan dari kebaikan itu turun ke bumi maka ketika selesai ayatnya ibunya bermimpi terbuka pandangannya bisa melihat kembali lompat kaget dikejar ibunya umi umi lakadar ayat ibu saya lihat lagi ibunya kaget bangun langsung dipeluk rebamar ayat mungkin kau melihat dengan hatimu dengan mata saya sejak saat itulah belajar hadith kapan saat ibunya memohon dalam sholat di mihrab jelas? oke 5 harus sampai yang terakhir kan sholatnya kan 5 waktu dapatnya 5 ya yang terakhir apa? sholat adalah pengantar pada kesuksesan dan kebahagiaan hidup profesi apapun yang anda pidi anda jaga sholat dengan benar tertinggi anda dapatkan tertinggi nah ada sukses saja sukses ada bahagia saja happiness sukses saja dalam bahasa Arab itu fauz kata umumnya turunannya faizah fauzi faizan faizin faizan itu sukses derivasinya 29 kali disebutkan di Quran jadi kalau ada yang namanya faiz faizah faizan faizin itu orang diharapkan sukses dalam hidupnya walaupun belum tentu bahagia kalau bahagia saja belum tentu sukses itu fariha namanya sifatnya farah perempuan laki-lakinya farhan kalau ada yang namanya farhan diharapkan bahagia selama hidupnya walaupun belum tentu sukses kalau anda gabungkan keduanya sukses dan bahagia sukses and happiness maka berubah kalimatnya menjadi falahun falah sukses dan bahagia coba cek panggilan sholat lima kali diperdengarkan setiap pergantian waktu hai ala salam kenapa sholat dijawab langsung diperdengarkan di telinga kita hai ala falah supaya engkau sukses dan bahagia diperdengarkan di telinga telinga bahas harapnya udhun jamaahnya adhan orang islam setiap pergantian waktu dari bangun tidur kamu harus bahagia siang hari kamu mesti sukses mesti bahagia sampai mau tidur pun tidur dalam keadaan bahagia dan sukses diperdengarkan tiap hari itu sekarang yang punya kesuksesan siapa Allah yang punya kebahagiaan siapa Allah yang punya rezeki siapa Allah Anda sudah tahu Allah yang punya kenapa ketika dipanggil gak datang Allah kecilin suaranya tuh tapi Anda pengen sukses dan ingat loh pemberian Allah itu sifatnya itu gak pernah menetap di satu waktu nyambung terus sampai ke semua dimensi kehidupan yang kita lalui jadi kalau Allah kasih sukses dan bahagia bukan cuma dunia alam kuburnya sukses akhiratnya sukses itu bedanya dengan sifat dunia jadi kalau Anda ingin kaya di dunia tidak sholat pun bisa kaya asal Anda mau kerja keras sifat sholat itu memberikan keberkahan pada kekayaan sehingga menikmatinya melahirkan kebahagiaan bukan stres keluar gelap balik gelap tiap hari ngitung punya kendaraan cuma dipanasin hidupin panasin matiin capek tapi ada kenikmatan ada value yang tinggi keakhirat punya nilai nah kalau Anda genggam itu berhasil diraih maka berubah katanya dari salah jadi aflah aflah itu orang yang menggenggam kesuksesan kebahagiaan dan tidak ingin dia lepas siapa aflah di Quran yang pernah dibuka dan ditampilkan ayatnya Quran surah ke-23 al-mu'minun ayat 1-2 orang beriman itu bila imannya sejati pasti menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan bagaimana menunjukkan keimanan yang sejati itu ayat 2-nya ternyata solatnya dulu letaknya sebelum zakat loh sebelum beraktifitas ayat 3-nya kan ayat 4-nya gak mungkin zakat kalau gak ada harta kan harta itu artinya diminta untuk kaya untuk usaha nah sebelum usaha sebelum berkreasi beraktifitas solat dulu yang benar solat itu mempermudah jalan berusaha untuk mendapatkan lompatan keberkahan yang diharapkan pernah dengar Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam kaya kan kaya setelah masuk Islam gak kaya lagi hilang kekayaannya tapi berubah menjadi kebangetan kayaannya jadi muslim dirampas hartanya oleh orang-orang koresh pada masa itu kalau ingin ikut hijrah dengan Muhammad silahkan berangkat tapi hartamu kami rampas berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja silahkan ternyata beliau memilih hijrah itu gak mudah loh jadi hijrah itu jangan dikira membalikan telapak tangan begini gak mudah dan anda kalau berhijrah yang pertama diberi bukan harta kalau motivasi anda hijrah mendapatkan harta salah anda capek pasti bikin apapun capek kalau anda ibadah untuk dapat kedudukan capek capek tapi niat kan benar karena Allah yang paling menarik apa ya saya berangkat dan jarak yang 400 km cuma jalan kaki gak ada kendaraan medannya gak mudah tapi yang bisa menerima itu belum tentu semua keluarga makanya kalau suami ingin berubah diskusi dengan istri yang baik karena kalau belum siap kadang-kadang butuh waktu gak apa-apa istrinya ditanya kalau engkau memilih ikut suami kamu gak dapat harta apapun silahkan berangkat dengan pakaian saja belum tentu sampai dan sengaja tidak dieksekusi untuk memberikan kesan kalau masuk Islam jadinya fakir melarat dan sengsara tapi kalau kamu tinggal di Mekah kami serahkan semua harta suamimu kami angkat menjadi perempuan terhormat silahkan pilih laki-laki manapun yang kamu inginkan di Mekah kami fasilitasi pernikahannya bentar ya kalau anda para ibu dalam posisi demikian anggap suami gak ikut hari ini ikut suami harta diambil hanya dengan pakaian saja berangkat jauh belum tentu sampai atau tinggal di Mekah semua kekayaan suami diberikan pilih laki-laki manapun di fasilitasi pernikahannya ikut suami atau tinggal di Mekah lemah menikuti suami ternyata istri yang pada masa itu memilih tinggal di Mekah belum siap anturah menaw perangkat hebatnya orang Madinah kenapa disebut dengan Ansar Ansar itu sifat menolong tanpa pamrih dengan pertolongan yang dalam jadi kalau ada yang haus disambutnya oleh yang bawa minuman yang lapar disambutnya oleh yang bawa makanan dan tanpa pamrih sampai nanti diifiralkan Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 nah ini kaya pernah kaya jatuh fakir disambut oleh orang paling kaya di Madinah disambut begitu datang perhatikan tawarannya beliau mengira kalau kaya jatuh fakir itu akan mengganggu kepada perasaan karena stylenya berubah jadi fikiran di fisika kan begitu ya F1 sama dengan F2 kan gaya gerak sama dengan gaya dorong apa yang masuk itu yang keluar jadi kalau yang masuknya sedikit maka gayanya sederhana naik angkot keluar nunduk sodako tapi kalau yang masuknya banyak tampilannya beda keluar jalan tapi jangan lupa hukum gaya itu ada hukum pascal namanya F berbanding lurus dengan P gaya berbanding lurus dengan tekanan semakin banyak gaya semakin tertekan hidupnya maka bila orang punya penghasilan banyak gayanya ketika penghasilan menurun tekanan hidupnya meningkat itu yang menjadikan pekerjaan kadang gak ditimbang-timbang semua dilakukan demi memperbaiki gaya dikiranya Abdul Rahman bin Auf itu masuk rumus ini padahal beliau sudah hatam pelajaran sholat setahun sebelum hijrah itu cuman praktekkan berdiri saja apa jawabannya perhatikan ketika ditawarkan akhir karim saya dengar anda pernah kaya kalau ingin kaya lagi ambil setengah harta saya dan itu kalau dirinci lewat kisah-kisah sirah itu hartanya berapa kebun kurmanya berapa betul-betul kaya lah saya dengar anda ditinggalkan keluarga kalau ingin nikah lagi pilih perempuan paling engkau sukai di wilayah ini walaupun bagian dari keluarga aku pilih aku fasilitasi pernikahannya gantian ya kalau antum di posisi itu oke ambil setengah kekayaan silahkan diri dengan perempuan manapun yang anda suka kami fasilitasi pernikahannya diterima atau tidak ditolak sama sekali saya percuma tawarkan ditolak karena wajah antum itu udah paham saya oke yang ini saya katakan begini yang ini saya katakan beliau mengatakan terima kasih atas tawarannya bahasa kita terima kasih atas tawarannya cukup tunjukkan padaku dimana pusat bisnisnya cukup tunjukkan padaku dimana pusat bisnisnya itu dipraktekan pencerahan dari nabi tentang makna sholat jadi rupanya sholat dari bagian awal sampai akhir itu ada artinya ada maknanya itu dipraktekan oleh beliau cuman dalam jangka waktu dua tahun menuju tahun ketiga berubahlah jadi orang paling kaya nomor tiga di Madinah sampai jadi nomor satu di Madinah sampai hartanya bisa memberikan sodakoh kepada semua penduduk Madinah viral kisahnya jadi penduduk Madinah itu yang gak bisa kerja dimodalin sepertiganya yang gak bisa sama sekali berusaha udah disantuni yang lainnya diberikan hadiah jadi setiap mendapatkan proyek apapun itu Masya Allah semua semadidah dapat bagiannya dan termasuk yang didoakan oleh keluarga nabi itu Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala karena berkah hartanya dari orang yang tidak berpunya menjadi orang yang luar biasa karena manfaat sholat oke sekarang intinya ini kan baru mukaddimah kita belum mulai belum mulai ini kita kan baru mukaddimah dari lima ini berapa yang sudah didapatkan selama kita sholat ribuan kali ruku'a ribuan kali sujud apakah sholat yang dilakukan sudah membuat diri kita menjadi tenang apakah sudah merasa dekat dengan Allah sehingga semua kegiatan merasa terawasi kata-katanya baik pandangannya terukur langkahnya ke tempat yang disukai apakah sholat sudah membuat diri kita lebih tenang apakah sholat menjadikan doa kita sudah terkabul apakah sholat menjadikan diri sudah lebih baik jangan-jangan ada orang motivasi sholatnya pun untuk berbuat yang tidak baik ada masuk ke masjid bukan untuk sholat begitu takbir mundur ke belakang kotak infak hilang apa yang salah rokatnya sama dari dulu sampai sekarang subuh dua rokat dohor empat asar empat maghrib tiga isya empat dari awal bacaan pokoknya sama semua kenapa hasilnya bisa beda sumbernya hanya dua masalahnya masalahnya hanya dua satu boleh jadi orang sholat itu kata Allah tidak mendapatkan satu dari lima ini karena kurang khusyuh dalam sholatnya yang pertama dua boleh jadi tidak didapatkan satu dari lima ini karena ada orang yang sholat maaf tidak mengerti tidak memahami apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya coba lihat selama ini coba lihat selama ini kita sholat eh kita maaf coba lihat selama ini sholatnya masing-masing paham gak yang dibaca tuh jangan-jangan ruku gak ngerti yang dibaca sujud gak paham yang diungkapkan bagaimana bisa khusyuh kalau gak ngerti apa yang dilakukan kadang-kadang habis minta minta lagi minta rizki kan dalam duduk diantara dua sujud itu habis sholat minta lagi ya Allah berikan aku rizki kata malaikat yang tadi apa dalam sholat tadi warzukni sikit tidak ada kenikmatan ya ini problemnya karena itulah kemudian turun ketentuan dalam Quran tentang dua hal ini dan turunlah detil penjelasan Nabi SAW tentang ketentuannya kita akan uraikan pertama tentang khusyuh dalam sholat dan gak perlu ikut pelatihan kalau sudah paham ini tinggal cek masing-masing ya kita hormati kalau ada momentum pelatihan ya silahkan tapi ini intinya akan kembali ke sini yuk kita mulai tentang khusyuh dalam sholat di Quran surah kedua ayat 45-46 semua tetap di posisinya supaya bisa fokus biarkan saya yang menulis menerangkan menghapus dan menjelaskan stop gak apa-apa Alhamdulillah Azakallah siapa yang memfasilitasi menolong pada kebaikan dia akan dapat pahala yang sama dengan yang melakukan mudah-mudahan yang menghapus sama dengan yang menulis pahalanya sepanjang dia tidak menghapus apa yang ingin saya tuliskan sebelumnya khusyuh tadi disini ya tulisannya khusyuh Azakallah Quran surah kedua ayat 45-46 oke pelan-pelan wasta'inu bisabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashia'in fokus tenang disini Allah mengkomparasikan antara sabar dengan khusyuh sabar saja gak mudah kan khusyuh itu di atas sabar jadi kalau gak paham ilmunya sulit mendapatkan khusyuh oke wasta'inu jika anda punya persoalan dalam hidup bisabri terimalah dengan sabar dulu catat runtutkan wassalah bawa dalam sholat minta solusi kepada Allah wa innaha lihat kata gantinya ha bukan hu kalau hu kesabar huma keduanya ha kesolat dan sholat itu lakabiratun pakai lam lamnya tauqid penguat sungguh kalau tidak serius tidak benar akan dirasakan berat jangankan saat memulai ya dapat panggilan aja kalau memang sifat khusyuh belum ada itu berat berat kalau khusyuh itu belum ada berat Allahuakbar Allahuakbar mau bangun berat tapi kalau khusyuh sudah ada belum dipanggil sudah siap-siap subuh jam 4.35 jam 4.20 bangun untuk persiapan supaya begitu menunaikan yang pokok sudah khusyuh kan tapi kalau itu belum ada panggilan 4.35 bangun 5.34 pun belum sadar biasa aja kecuali bagi orang khusyuh nah siapa orang khusyuh itu ini penjelasan dari Al-Qurannya ayat 46 satu saya satukan saya pisahkan dulu Rabbihim kemudian saya turunkan ini cuma dua langkah untuk khusyuh oke satu Al-Nadzina Al-Nadzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran menunjuk pada semua sifat tanpa kecuali jadi khusyuh itu berlaku untuk laki-laki perempuan tuba muda besar kecil ustaz bukan ustaz kiai bukan kiai habib bukan habib mau pengusaha teknokrat birokrat semua bisa jadi khusyuh tidak milik satu personal tertentu bukan milik golongan tertentu tapi khusyuh terbuka untuk siapapun bagaimana mendapatkan kekhusyuhan Al-Nadzina yang dhunnun yang dhunnun ada ya sesuatu dalam bahasa Arab berbentuk kata kerja dibuka dengan satu di antara empat huruf hamzah nun ya dan ta disingkat jadi anita kata kerja yang kemasukan anita maka dia punya makna akan dimulai sedang dimulai terus berlangsung sampai ke depan present continuous and future akan dimulai sedang dimulai dan terus sampai ke depan jadi ketika Allah menyampaikan kata khusyuh ternyata persiapannya dimulai sebelum sholat pra sholat sedang sholat pasca sholat jadi jangan dibatasi di tengah sini kalau ingin khusyuh kata Allah siapkan sebelum sholat ya dan ini akan berdampak kepada sholat apa persiapannya teruskan ayatnya bahwa ia menguatkan kepada dirinya akan menghadap kepada Rabbnya menghadap kepada Allah dan ingat lihat kalimatnya Allah tidak mengatakan tapi yang disebutkan sifat saya berikan rahasia kedua hanya hari ini saja Quran surah kedua ayat surah 7 maaf Quran surah 7 ayat 172 saat masih dalam kandungan usia 4 bulan ruk ditiupkan terjadi dialog Allah mengambil komitmen dari setiap anak cucu Adam dengan mengatakan begini perhatikan kalimatnya alas tubi rabbikum siapkah engkau bahasa kitanya untuk berkomitmen menjadikan aku sebagai Rabbmu Rabb itu apa Rabb itu bukan sekedar Tuhan yang disembah dipertuhankan tapi yang merawat memberikan perhatian memberikan segenap kebutuhan menyembuhkan kalau sakit memaafkan kalau salah mengampuni kalau berbuat dosa segalanya kalau ada seseorang mengatakan kepada anda siap gak ikut saya saya akan perhatikan semuanya kebutuhan saya penuhi sakit saya akan bawa ke rumah sakit terbaik ada sesuatu saya akan berikan solusi yang terbaik kira-kira mau ikut gak jawabannya bala kan bala itu iya tanpa fikir maka kata Rob ini bukan sekedar komitmen ketuhanan tapi komitmen yang memintakan kepada Allah untuk membalas segala hal yang Allah janjikan jika kita memang menuhankannya inilah rahasianya kenapa setiap berdoa bahasanya Rob coba cek doa-doa yang kita panjatkan banyaknya Rob kan kalau sedang ada salah untuk orang tua untuk keluarga keturunan dan doa paling favorit di muka bumi untuk semua orang islam doa apa itu sapu jagad cuma kita yang punya di Arab gak tahu sapu jagad di kita ada doa sapu jagad doa sapu gak ada jagadnya doa jagad gak ada sapunya yang tadi di Al-Waqarah 201 pakai Rob semua kan pakai Rob nah ini rasakan suasananya engkau akan menghadap kepada Tuhan yang telah merawatmu akan mengabulkan semua keinginanmu menyelesaikan semua persoalanmu saat ini memberikan semua yang kau harapkan makanya orang khusyuh itu begitu merasakan akan menghadap Allah maka dari penampilan saja dia sudah siapkan turun Al-Quran Surah 7 ayat 31 perhatikan ini ya persiapannya Quran Surah 7 ayat 31 ya bani adama khudu zinatakum indakuli masjid hey anak cucu Adam kalau sudah ada panggilan terdengar dari masjid kenakan pakaian terbaikmu tuh kapan panggilan dari masjid tiba saat adhan kan ya kan Allahu Akbar Allahu Akbar nah itu orang khusyuh baru dengar panggilan dia sudah menyiapkan pakaian terbaik menghadap Allah Anda menghadap pimpinan pakaian bagus kadang-kadang dipersiapkan jaket sebelumnya pakaian dijahit sebelumnya dua pakaian sebelumnya pesan sepatu yang sesuai yang belum tentu dia memberikan jawaban dari proposal Anda ini Allah manggil 5 kali dalam sehari kan pengen khusyuh tapi pakaian seadanya sudah sholat datang celana seadanya pakaian kaos depan Messi belakang Ronaldo walaikat bingung memang secara fikir sah tapi secara moral akhlak etik akhlak kita kepada Allah rasanya gak enak mau minta begitu kan coba rasakan ya Anda nanti pas mau sholat misalnya malam lah supaya rasanya ke hati lebih kuat cari pakaian terbaik rasakan kenikmatannya persiapkan dengan baik berbudu dengan benar demi Allah saya katakan tidak ada yang paling indah suasananya ketika Anda datang dengan penampilan demikian rasakan bedanya bedakan rasanya pasti akan berasa bedanya lain ketemu ini di masjid kan cuma dua panggilan kan kalau bukan panggilan untuk sholat yang kedua apa meninggal kan telah meninggal dunia perhatikan kenapa Anda persiapkan itu rasakan mungkin itu panggilan untuk kembali kepada Allah adhan artinya apa panggilan yang manggil siapa Allah lewat muadzin dipanggil Allah Johnny ada Johnny disini ada Cepi ada saya ganti supaya enggak ada Cepi dipanggil Allah artinya kenapa lemas jawabnya kita tiap hari dipanggil Allah siapa yang bisa memastikan kapan dia pulang tidak ada kenapa enggak merasakan bahwa panggilan sholat itu mungkin panggilan pulang kita dan tidak ada yang paling indah kecuali pulang dalam keadaan setuju kita enggak tahu kapan pulang dan kita yakin kita akan meninggal dan tidak ada yang paling indah kecuali meninggal dengan pakaian terbaik yang paling halal yang pernah kita dapetin dan kita enggak tahu persiapannya bagaimana orang-orang soleh punya firasat punya persiapan kita bagaimana saya mau cerita sedikit ya oh ya sedikit ya sebentar ya ada kisah nyata seorang ibu di satu desa dan saya kenal ini bukan karangan saya berjumpa dengan orangnya dan saya bersaksi bahwa ibunya soleh suaminya soleh keluarganya soleh semua insyaallah ibu ini kena diabetes sampai menjalar ketubuhnya sudah enggak bisa beraktifitas normal bergerak gigi sudah mulai tanggal beberapa tapi demi Allah kalau dengar ada pengajian dimanapun minta pada suaminya untuk digendong datang ke situ ibu ini satu kali anaknya mengajukan putus sekolah di kuliah tiba kemudian suatu waktu ibunya tiba-tiba bangun sehat lagi jadi kisah nyata lu bilang buka lemari pakaiannya berdandan tapi indah bagus keluar dari kamar lihat anak suami kaget sebelum berkata ditemuin diganding tangan keduanya duduk di sofa bertiga kata ibu ini kisah nyata tolong buatkan susu ya buat mama mungkin susu suami belum bisa berkata karena masih kaget begitu datang susu duduk tolong bacakan koran ya begitu sudah dibaca dengar dengar ketiba tangan yang menggenggam suami itu terasa kaku beliau meninggal dalam genggaman bersama suaminya dibuatkan susu oleh anak yang telah disusuinya dan dibacakan koran oleh anak yang telah dididik dengan lafad lafad dari lisannya tapi yang mau saya katakan ibu ini seakan punya rasa menghadap Allah dan memohon diberi persiapan dan dia bisa mengenakan pakaian terbaiknya untuk pulang saya waktu tengok saudari vinilam itu di rumah sakit karena dulu kita termasuk yang mensupport dan mengawasi pembangunan yang adhikra itu yang sebelumnya kan Muhammad Gaddafi singkatnya saya datang dari rumah sakit kalimatnya apa saya langsung saja ke intinya ustaz lika Allah ustaz abang udah kangen bentar lagi mau ketemu Allah bahkan ya mau ketemu Allah ya Allah katanya mau ketemu Allah itu kita gak tahu kapan pulang maka setidaknya dalam sholat bahwa suasana itu kalau kita sadar mau sholat itu mau menghadap Allah suasana hati itu berbeda makanya imam kan sebelum mimpin berbalik dulu kan kepada makmum apa diantara kalimatnya selu sholatan muwanda teman-teman jangan maaf sekalian yuk siap-siap sholat rasakan sholat ini sholat perpisahan kita dengan dunia mungkin kita akan pulang menghadap Allah selamat menikmati